Ini adalah Minecraft, sebuah game dimana kalian bisa ngelakuin banyak hal dan eksplor dunia yang luas banget. Tapi gimana jadinya? Kalau dunia yang luas ini berubah menjadi hanya satu chang. Yup, ini adalah Minecraft wancang. Dunia ini hanya seluas 16x16 blok. Tapi di dalam satu chang ini bakal terdapat berbagai macam hal yang kalian bakal butuhin untuk bertahan hidup. So, aku bakal ngabisin 100 hari di dalam dunia yang kecil ini. Dan untuk menambah keseruannya, aku main di mudah hardcore. Jadi kalau aku mati, dunianya bakal reset. Akankah aku bakal bisa bertahan hidup di dunia ini? Dan menyelesaikan beberapa goal yang udah aku siapkan sampai hari ke 100 nanti? Jadi, siapin dulu sembilan kali ya. Duduk sentai, dan mari kita mulai pada hari pertama. Aku spam dan disambut dengan banyak sekali makanan, maksudku temen disini. Selain itu, disini juga ada pohon, air, serang lebah, dan juga kaktus. Aku juga gak tau ini manfaatnya apa. Tapi yang aku tau, di bawah permukaan ini bakal ada sesuatu yang menarik yang bakal bisa kita temuin. Dan yup, itu dalam banget. Oke, seperti biasanya, goal pertama kita adalah nyari kayu. Kemudian aku ubah menjadi carving table, dan membuat tool seperti kampak, pickaxe, dan juga chankul. Oh iya, ada satu rule juga untuk kali ini. Dimana aku hanya bisa nge-bull di dalam satu chank ini aja. Dan itu artinya, semua bangunan kita bakal cuma berukuran satu chank. Tapi gak apa, ini harusnya gampang lah. Aku pun lanjutin dengan nebang pohon sebrus. Gak lupa juga ngumpulin saplingnya buat kita tanam nanti. Dan sebelum kita mainin ke bawah, kalau kalian bisa lihat, disini ada lumayan banyak binatang. Tapi kalau gak hati-hati, aku takutnya mereka bisa jatuh ke void. Dan hal hasil, aku jadi sendiri nih wancang ini. Oke, jadi step pertama yang harus saya lakukan adalah mengemankan teman-teman kita ini dulu. Dan kebetulan, ada beberapa fans yang bisa kita pinjam disini. Oke, terus kita pasang di pinggir. Dan, oh, ini kayaknya masih kurang. Ya, buatin lubang begini aja udah cukup kali ya. Kur-kur-kur, ayo sini. Ayo masuk. Oke. Wow, jangan dorong-dorongan gitu dong. Piki, kamu please, jangan loncat please. Pikirin teman-temanmu disini dan... Wih, wap, sumpah dasar kambing malah didorong. Ini, aku kasih makanan favoritmu. Ayolah, itu temanmu juga pada ngajak mabar loh. Dikit lagi. Oke, akhirnya masuk juga. Setelah semuanya aman, aku ngancurin gerasi yang ada untuk nyari biji gandum. Dan kemudian, aku buatkan sebuah farm kecil untuk mulai mensuplai makananku. Oke, ini permulaan yang lumayan bagus. Dan guys, sebelum lanjut, kita sudah hampir tembus 10.000 subscriber. Jadi, aku cuapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support. Video seratus hari ini tentunya butuh waktu yang lumayan panjang untuk aku buat. So, kalau kalian bagian dari 91% yang belum subscribe, kalian harus klik tombol subscribe-nya. Karena itu gratis dan sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Bakal ada banyak hal yang tersimpan di bawah permukaan wancang ini. Seperti iron, atau mungkin juga diamond. So, aku pun akhirnya mulai untuk menggali ke bawah. Oke, pickaxe kita udah suren. Dan, uh, sayangnya pohon kita nggak ada yang tumbuh. Hmm, masih ada satu pohon sih yang bisa kita pakai. Sebenarnya, aku nggak mau motong pohon ini karena ada serang lebahnya. Tapi, karena aku butuh stick, ya... Oke, nice. Nggak bakal ada yang tahu kayunya aku ambil. Setelah menggali lumayan dalam, aku berhasil menemukan sebuah cave. Uh, wow. Di dalam cave ini juga ada lumayan banyak ore-nya. Seperti iron, coal, dan juga copper. Di sini pun ada kolam lavanya juga. Jadi, kita nggak perlu khawatir nyari obsidian buat bikin portal ke nether nanti. Tapi bentar, ngomong-ngomong soal nether, menurut kalian, apakah nethernya nanti bakal cuma satu cang juga ya? Entahlah, kita cek aja nanti. Oke, setelah miningin semua resource di sini, aku pun kembali menggali jauh lebih dalam. Dan nggak lama kemudian, aku lagi-lagi menemukan sebuah cave. Uh, di sana ada creeper, cuy. Bentar, bentar. Ya ampun, dia menang ke sini. No, no, please jangan meledak. Oke, kita lihat di sini ada apa. Wait, ini ada spawner. Aku menemukan sebuah dungeon di sini. Tapi, nggak hanya itu aja. Oke, di sini ada cas juga. Uh, lumayan. Ada iron. Uh, ada carrot juga. Oke, kita lihat yang lagi satunya. Oh my God, ada golden apple. Selain loot di dalam casnya itu lumayan bagus, dan jadi ini bisa jadi bakal berguna buat gue di kemudian hari. Di mana aku bisa bikin ini sebagai XP farm. Oke, aku pun kembali lagi ke permukaan. Aku mulai tanam kentang dan juga carrot yang berhasil aku temuin. Dan nggak hanya itu. Karena di dalam cas barusan ada banyak banget tulang, aku jadinya bisa pakai ngebondwil tanamanku ini supaya tumbuh lebih cepat. Sampai, akhirnya aku bisa membuat makanan pertamaku. Roti. Setelah ngemil singkat barusan, aku kembali lagi ke bawah untuk menggali beberapa layar batuan ini. Wih, creeper. Ya ampun. Oke, rencananya, aku bakal buat kandang yang luas untuk para teman-temanku ini. Ayolah, lihat mereka. Berdasarkan kayak gitu, mau tidur pun gimana coba. Jadi, opsiku adalah menggunakan layar di bawah ini sebagai kandang khusus untuk para hewan. Dan, akhirnya jadi juga. Nah, sekarang ayo kita pindahin hewan-hewan ini ke rumah baru mereka. Di sini untuk para babi, di sini untuk ayam, kambing, dan juga sapi. Oi, sapi, turun sini. Ini, kamu nyangkut apa gimana? Alright, akhirnya kawan-kawanku ini punya tempat tinggal yang lebih layak. Oke, buat kandang hewan, cek. Dan di sini beruntungnya beberapa pohon yang aku tanam sudah mulai tumbuh. Tapi, di saat yang sama, pohon-pohon yang tumbuh ini malah bikin area wancangku jadi lebih sempit. So, pada hari ke-6, aku buatkan sebuah area khusus untuk farm beberapa pohanku ini. Ya, walaupun luasnya cuma sepertiga dulu. Oke, sambil nunggu kayunya tumbuh, untuk proyek selanjutnya, aku perlu ngeratain tanah yang ada di layar ini. Dan itu artinya, kolam ini harus pergi. Rencananya, aku akan mengubah bagian dari layar ini menjadi sebuah farm, di mana semua tumbuhan dan sumber makanan yang kita butuhin akan aku tanam di sini. Uh, oke. Pohon-pohon spruce kita sudah mulai tumbuh, coy. Jadi, mari kita potong semuanya. Dan kita pasang menjadi pembatas farm ini. Oh, ayolah. Ada phantom nggak tuh? Mana? Oh, no, no, no. Sumpah, astaga sakit banget. Wait, wait, wait. Kalau gini, aku bisa mati nih. Sip, sip, sip. Aku butuh bulu kalian. Oke, taruh di sini dulu dan tidur. Alright. Nah, ayolah. Kebakar semua, kan? Oke, setelah masalah kecil barusan, aku kembali lanjutkan proyeknya. Aku tanam semua seed yang aku punya, dan akhirnya jadi juga. Kebun penghasil makananku di dunia wancang kali ini. Memang, ini nggak terlalu luas. Tapi, kalau semuanya udah tumbuh maksimal, 100 hari ke depan pun, kita nggak bakal kelaparan. Setelah kebutuhan makananku terpenuhi, aku akhirnya bisa kembali untuk eksplor dunia wancang ini. Tapi, kalian perlu tahu, dalam challenge 100 hari kali ini, yang paling sering bakal kita lakukan adalah menggali dan terus menggali. Aku memang punya iron pea cakes, tapi aku butuh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu seperti diamond. So, pada hari ke-12, aku mulai untuk mencari diamond. Aku menggali ke bawah dan start dengan stream mining. Tapi, setelah setengah jam, hasilnya nihil. Nggak ada diamond sama sekali. Hmm, jadi aku coba menggali lebih dalam. Ehh, ini diamond cuy. Ya, baru aja sebentar ngegali, dan aku langsung nemuin diamond. Nggak hanya satu, tapi dua, tiga, empat, lim, oh, ada cave. Aku menemukan sebuah dripstone cave, yang nggak begitu besar. Tapi tepat di bawahnya, ada sebuah cave lagi. Dan yang ini, dipenuhi dengan ore-ore yang berharga. Aku langsung miningin ironnya, dan aku lupa mau ngapain tadi. Oh iya, diamond. Berhubung iron pickaxe-ku hilang, tak kemana. Aku pun mutusin balik lagi ke atas untuk bikin iron pickaxe. Tapi di perjalanan, Uh, ada skeleton. Aw, sakit banget. Sumpah kok bisa ada skeleton di sana? Oke, bentar. Aku harus healing dulu. Waduh, kalau gini bahaya nih. Aku nggak ada armor sama sekali lagi. Oke, oke, oke. Kita bakal lawan aja. Oke, oke. Dia kemana nih? Kok nggak ada? Tadi di sekitar sini lho padahal. Lah, kok hilang? Tapi suaranya masih kok. Uh, ini dia. Waduh, oke, oke. Lawan aku sini. Oke, akhirnya mati juga. Ya ampun, darahku tinggal... Uh, tinggal satu hit nggak tuh? Oke, aku lanjut masak iron-nya. Dan kemudian aku buat menjadi iron pick. Aku balik lagi ke bawah. Dan akhirnya, aku bisa nge-mining diamond ini. Kali ini aku cuma ambil lima aja. Cukup buat bikin pickaxe dan juga enchanting table. Nah, sisanya bakal aku biarin untuk nanti kalau aku udah punya enchantment fortune 3. Nah, dengan diamond pickaxe ini, aku pun mulai miningin obsidian. Untuk membuka jalanku, menuju step selanjutnya, yaitu nether. Ada beberapa hal yang bakal aku perluin dari tempat ini. Dan selain itu, aku juga penasaran. Apakah nether kali ini tuh bakal normal atau satu cang juga? Tapi sebelum itu, aku butuh sebuah tempat untuk naruh portal ini. Mungkin sebuah ruangan sederhana aja udah cukup. Dan selesai juga. Well, itu ngabisin waktu lebih lama daripada yang aku kira. All right, mari kita buat portalnya. Oke, portalnya sudah beres. Tinggal kita nyalain. Let's see, gimana nethernya kali ini. Oke, ini nethernya juga one chunk. Yup, nether kali ini juga ternyata cuma satu chunk. Dan bisa dibilang, aku bingung banget. Waduh, ini gimana caranya nyari blaze coba? Dan interpolnya, ini astaga, hutannya cuma sopil gini loh. Haa, oke, oke, relax. Mungkin aku bakal nemuin sesuatu kalau menggali ke bawah. Jadi, aku mulai menggali ke bawah netherrack ini. Dan malah menemukan sesuatu yang menarik. Uh, wow, ini apaan? Eh, kok banyak banget piglinnya? Tapi kok ada suara blaze ya? Wait, itu disana blaze spawner kah? Oke, aku akhirnya dapet solusi soal blaze yang bakal aku butuhin. Tapi, untuk saat ini, aku nggak mungkin turun ke sana. Dengan kondisiku yang tanpa armor dan cuma bawa pedang batu ini, eh, itu sama aja nyari mati. Jadi, aku harus lebih kuat. So, kalian ingat nggak zombie spawner yang berhasil aku temuin kemarin? Iya, hari ke-21 ini, kita akan buat spawner ini menjadi sebuah mob grinder terbaik di dunia wancang. Dimana aku bisa ngedapetin XP yang berlimpah sebagai modal untuk dapetin enchantmentnya Wopi. Oke, cukup basa-basi ya? Mari kita langsung buat. Dan, akhirnya jadi juga. Aku buat mob grinder ini se-efektif mungkin. Aku juga pasang karpet supaya spider nggak bisa muncul. Dan, walaupun hanya cuma satu junk, seperti yang bisa kalian lihat, para monster berjatuhan dengan deras. Sedikit demi sedikit, XP ku mulai meningkat. Tapi, ini bukanlah satu-satunya tujuan aku ngebuat mob grinder ini. Kalian tahu, sekor zombie punya kesempatan kecil untuk spawn sebagai zombie villager. Jadi, rencanaku kali ini, aku bakal nyari dua zombie jenis ini dan nyembuhin mereka. Wuh, mungkin aku bakal butuh which-innya juga. Oke, sekarang aku udah punya dua zombie villager. Dan, dua orang ini adalah kunci bagi kita untuk menjadi overpower. Nah, untuk mulai nyembuhin mereka, aku bakal butuh potion of weakness dan juga golden apple. Beruntungnya, kita udah punya satu dari chest spawner kemarin. Nah, tinggal bikin potion of weakness-nya aja nih. Kita bakal butuh fermented spider eye yang terbuat dari sugar, spider eye, dan juga mushroom. Sugar bisa kita dapetin dari tebu yang aku tanam di atas. Spider eye, gampang lah. Kita tinggal nyari di cave aja. Tapi, brown mushroom, ini nih. Yang sampai sekarang aku masih belum nemu. So, aku mulai questku untuk mencari brown mushroom ini. Dan, tempat pertama yang aku cari adalah diniander. Oke, disini ada jamur. Tapi, yang kita cari bukan yang ini. Aku bahkan dekat turun ke kandang spawner blaze. Berharap, bisa nemu di sana. Apa, disini adakah? Kok gak ada? Waduh, waduh, waduh. No, 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 no. Oke, oke. Aku ngambil blast route-nya aja kalau gitu. Oke, lumayan. Ini, astaga. Kenapa babinya ada di sini? No, no, no. Ya ampun. Uh, darahku tinggal dikit. Please. No. Tutup, tutup. Astaga. Oh, my. Ya ampun. Hampir mati gak tuh? Aku pikir nether bukanlah tempat yang aman untuk dikunjungi saat ini. Jadi, aku lanjut nyari di overworld. Aku ngegali ke dalam sampai nemu cave putih yang ini apa namanya? Last cave ya? Aku juga sampai nemu cave yang ada iron-nya itu bejibun banget. Wait, ini rawa iron kan? Wah, lumayan nih. Eh, ya ampun. Ya ampun, ternyata jebakan Batman cuy. Tapi, oke. Paling gak kita udah nemu end portal-nya. Mumpung di sini, aku iseng ngegali ke bawah sampai-sampai mentok ke bedrock. Tapi tetap gak ada brown mushroom. Hmm, setelah semua tempat aku geledah sampai mempertaruhkan nyawaku di nether. Aku pun akhirnya menyerah untuk mencari jamur satu ini. Dan beralih ke alternatif lain. Kalau kalian ingat, beberapa waktu yang lalu aku ada nyimpan seorang witch. Dan orang satu ini punya jalan keluar untukku. Menurut informasi di Google, witch punya kesempatan 25% buat ngelempar weakness potion ke kita. So, aku langsung buat satu lagi golden apple. Dan aku bawa para zombie villager ini untuk mendekat. Please, semoga ini berhasil. Dan, disinilah aku. Mancing witch untuk ngelempar weakness potion ke para zombie villager. Dan setelah ngehabisin waktu yang lumayan lama disini, gak ada satupun potion yang dilempar witch ini adalah weakness potion. What? Ini gak ada weaknessnya. Oke, oke, kita baca lagi petunjuknya. Witch 25%, weakness potion. Dan if the player is three or less block away. Jadi, selama ini, oke, kita coba ulang lagi. So, sepertinya ada yang gak baca petunjuknya sampai habis. Jadi, aku akhirnya coba ulang metode ini. Dan benar aja. Uh, itu weakness bukan? Bentar, bentar, bentar. Ini dari tadi aku belum dapet loh. Uh, iya beneran. Oke, nice, 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 eh, ini tutup dulu. Aku akhirnya berhasil ngedapetin efek weakness ke villagerku. Dan setelah aku berikan golden apple-nya barusan, hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu. Tiga hari, aku berjuang untuk nyembuhin mereka. Dan akhirnya, pada hari ke-35, kita punya villager. Tapi sayangnya, untuk saat ini aku masih belum punya tempat yang aman untuk mereka. Jadi, ayo kita buatkan satu. dan selesai. Sayang banget tempat ini ada di atas. Tapi ya, aku udah buatkan makanan semi-simple untuk jalan mereka naik. Ini gak bahaya tah. Tenang, mereka pasti baik-baik aja kok. Ini 100% aman. Bentar, aku hancurin perahunya. Loh, 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 kok bisa gini? Eh, waduh. No, 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 no. Ini, kenapa perahunya gak hancur? Oke, pinggir, pinggir. Ayo keluar dulu. Eh, kesana dulu. Jangan kesini dulu. Aduh, sumpah villager ini gak bisa dibilangin, loh. Lah, itu dia. Astaga, bisa naik sendiri gak, tuh? Oke, kalau gitu, ayo, naik, ayo. Ayo, ayo, bisa kok. Lagi-dikit lagi, tuh. Sampai atas sana, loh. Bentar, tak isi air dulu. Wait, wait. Itu mau kemana, tuh? Oi, sini, woy. Lah, malah naik kesana, dong. Woy, cuy. Astaga, salah kamar kamu, nak, nak. Heh, terserah kau aja, lah. Oke, sekarang giliranmu yang naik. Ayo. Nice, ini ternyata lebih gampang daripada yang tadi. Uh, aman. Loh, loh, kok kayak gitu? Eh, sumpah, tumen-tumennya dapet villager kayak gini. Aku berikan kedua villager ini makanan yang banyak, supaya mereka bisa langsung... Ya, kalian tau lah. Aku kembali buatkan lebih banyak kasur untuk mereka. Kemudian, mulai memberikan mereka ini pekerjaan. Nah, sekaranglah saatnya aku menjadi kaya. Dalam proses ini, aku sekalian nge-level up toolsmith sama armorerku. Sampai mereka ngejual barang yang lebih bagus. Dan, ketika ada iron golem yang spawn, uh, iron gratis. Oke, setelah beberapa kali trade, kedua villager ini akhirnya ngejual tools dan armor diamond. Yang kemudian, aku langsung beli. Nice! Hari ke-41 Aku lanjut ngelakuin rutinitas wajibku, seperti nebangin kayu, menanam tanaman, dan gak lupa ngasih makan para hewan. Hari ini, rencananya aku mulai ngasih job librarian ke villager untuk nyari buku enchantment. Dan, setelah proses nge-gajah yang singkat, aku langsung mendapetin trade mending dan juga buku infinity. Nice! Tapi, tujuanku disini gak cuma itu. Dari librarian ini, aku bisa beli bookshelf untuk mulai proses nge-enchant tools dan armorku. Jadi, aku borong 15 bookshelf dan bikin setup enchanting di dekat mob farm. Oke, aku disencam beberapa tools dan juga armorku. Let's see, enchanting apa yang bisa kita dapet. Pertama, coba pickax dulu dah. Uh, efisiensi 4, fortune 2. Coba, kalau baunya gimana? Flame sama unbreaking. Oke, ini berarti bisa ditambah infinity nih. Next, pickax lagi. Wow, fortune 2, efisiensi sama unbreaking 3 gak tuh? Oke, sekarang armornya. Uh, unbreaking 3 sama protesnya 3. Ya, ya not bad lah. Oke, coba aku lo bootnya. Uh, nice. Setelah dapet enchantment yang aku butuhkan, aku langsung gabungkan mereka di unfill. Dan inilah pickax yang berhasil aku dapatkan. Berbekal fortune 3, aku kembali miningin semua sisa ore yang sengaja aku tinggalin kemarin. Aku dapet redstone, diamond, dan iron yang banyak banget. Disini pun, aku juga sempat ngintip diamond diamond yang ada di sisi chunk. Dan ini, ternyata cara yang lumayan efektif untuk bisa ngedapetin diamond. Wait, itu kok ada ngungungung? Wow, ini ternyata ada armatist guild juga disini. Ya, walaupun kecil sih, tapi lumayan loh. Dan dari hasil mining sikap barusan, aku berhasil ngedapetin segini. Not bad. Diamond yang berhasil aku dapetin ini, aku buatkan jadi sword. Dan kemudian, aku langsung enchant. Oke, ini sebenarnya lumayan bagus. Terutama, buat farming kayak gini. Oke, aku juga sempat nge-enchant beberapa bow disini. Dan setelah aku gabungin di Anvil, aku berakhir dengan sebuah bow yang opi banget. Hari ke-47, aku putuskan untuk kembali lagi ke Nether. Berbekalkan dengan senjata dan armor yang udah mantap, aku mau eksplor lebih jauh tempat ini. Nah loh, malah kena biglin ya? Ya, udahlah sekalian ajak loh gitu. Aku turun ke lantai pertama, dan langsung ngehabisin populasi para blaze disini. Tapi, setelah ngehabisin lumayan banyak dari mereka, blaze ini masih terus-terusan muncul. Jadi, aku coba bikin semua area ini, supaya mereka gak bisa muncul lagi. Aku bahkan sudah nge-cover semua area disini dengan slab. Tapi, tetap aja, para blaze disini masih juga bisa spawn. Wey, jangan bilang ini dikasih terus aja beres. Nah, kan bener gak tuh? Tapi, zong. Ya ampun, ini masih bisa spawn juga. Astaga. Sini, hmm, nih sekalian sama yang di bawahnya juga. Eh, tadi itu spawner apaan ya? Ah, ini kayaknya magma cube deh. Eh, ini apaan? rusuh banget sumpah. Ah, bentar, bentar, bentar. No, 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 no. Oke, oke. Hampir gak tuh. Setelah healing sebentar, aku kembali lagi ke bawah untuk ngabisin semua hostel mob disini. Ini kayaknya udah aman. Dan terdiwancang kali ini, ternyata lumayan menarik. Ada kayak tiga lantai gitu, dimana para mob bisa spawn. Dan di setiap lantai, bahkan ada spawnernya tersendiri. Dan, kalau dilihat-lihat juga, disini ada lumayan banyak piglin. Hmm, kenapa kita gak buat satu lagi mob farm disini? Jadinya kita bisa dapetin gold yang banyak. So, aku bikin lubang kecil di bawah lantai mereka spawn. Dan, aku melihat seberapa banyak loot yang bakal kita bisa dapetin dari sini. Wuuu, Wither Skeleton School. Kayaknya tempat ini cocok deh buat nge-grinding Skeleton School. Dan ini, kita langsung dapet lagi gak tuh? Oke, aku expand farm ini jadi sedikit lebih besar. Dan selama disini, aku berhasil ngumpulin lumayan banyak gold. Selain itu, aku juga dapet sampah-sampah seperti gold sword. Jadi, aku buat sebuah mesin simple, untuk ngubah sampah ini, jadi gold nugget. Nice. Setelah farming gold sebentar, aku berhasil ngedapetin hampir satu stack. Semua gold ini bakal aku pake untuk nge-trade dengan para piglin. Ya, sebenarnya agak ironis emang. Gold kita kali ini adalah nyari enderpearl. Dan sebelumnya, aku sempet ngurung satu ekor piglin, yang harusnya masih ada disini. Ow. Oke, aku pun mulai nge-trade dengan mereka. Dan semoga aja, kita bisa dapet enderpearl. Ayolah, ini gold terakhirku. Oke, let's see. Enderpearl, enderpearl, bro. Heee, kalian bisa lihat, disini aku mungkin bukan orang yang paling lain. Aku gak percaya, hampir satu stack gold dah habis. Dan satu enderpearl pun gak dapet. Astaga, mrrr. Oke, oke, aku gak boleh nyerah. Sebenernya, ada satu cara lagi kita bisa dapet enderpearl. Dan yang bakal kita butuhin, adalah orang ini. Kalian tau, seorang villager cleric punya 3 per 4 chance buat ngejual enderpearl. Itu artinya, eee, 3 dari, eee, 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 ya, pokoknya orang satu ini harusnya bisa ngejual enderpearl. Jadi, aku pun langsung ngelevel up mas-mas satu ini sampai ke level expert. Yang seharusnya, disini dia udah ngejual enderpearl. Eee, enderpearl, enderpearlnya, gak ada. Eee, Oke, untuk mastiin ini aku bahkan level up dia sampai ke master. Tapi, nope. Ah, iya, ini gak bakal segampang itu. Oke, kita coba lagi. Sama kayak tadi, kita level up cleric ini sampai ke level expert. Dan, eee, ya ampun gak ada juga. Oke, aku break sebentar dari quest yang menyebalkan ini. Dengan cara melakukan hal-hal seperti memanen tanamanku. Tapi, tiba-tiba, muncul sebuah suara yang gak bakal aku kira aku seneng banget dengernya. Eh, ada enderman. Wait, what? Lah, kok bisa disini? Sekor enderman tiba-tiba muncul di kanang ayamku. Dan, aku juga gak tau gimana caranya dia bisa spawn di tempat ini. Aku coba kill dia dan dia ngedrop sebuah enderpearl. Ini, menjadi pengingat buatku. Agar terus maju untuk mencapai goal yang kita inginkan. Jadi, aku kembali tambahin populasi villagerku. Dan sambil nunggu para villager ini tumbuh, aku forming XP untuk upgrade enchantment tools dan juga armorku. Aku pun lanjut dengan ngumpulin kayu. Dan karena sekalian disini, aku pun nambahin satu lagi platform untuk farm makanan. All right, ini keliatannya udah bagus. Oke, kayaknya para villager kita ini udah pada tumbuh. Sama seperti sebelumnya, aku buat villager ini menjadi cleric. Kemudian aku level up dia, sampai akhirnya kita dapat trade enderpearl. Nice! Akhirnya dapet juga. Aku langsung beli enderpearl ini sebanyak yang aku butuhin. Dan hari ini juga, aku bakal ngelawan ender dragon. Aku pasang semua A of Endernya. Dan aku pun langsung menuju ke D-end. All right! Mari kita kalahin ender dragon ini. Oh no! Ayo, 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 Nice! Oke, oke, satu hit lagi. Oke. Setelah pertarungan yang lumayan sengit, aku berhasil mengalahkan ender dragon ini. Aku kumpulkan sebuah XP yang dia jatuhkan, dan kemudian memulai quest untuk mencari Elytra. Aku naikkan render distanceku. Dan kali ini, aku lumayan beruntung. Karena ada sebuah NCT yang dekat dengan tempat kuspawn. Wow, kapan lagi bisa dapet NCT dekat gini? Oh, bloknya udah habis. Eee, wait, bentar, kayaknya kita bisa interval dari sini. Lempar. Oke. Oh, no, no, ini mereka kenapa marah. No, 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 aduh, bentar, bentar, aku makan dulu. Oke. Aku lewatin semua penjaga NCT ini. Aku lootin casnya, dan aku juga sempat mendapatin sebuah enchievement. Great view from above. Hmm, oke, tapi ini gimana cara turunnya coba sekarang? Aku langsung menuju kapal yang ada di NCT ini. Dan akhirnya, aku berhasil mendapatkan Elytra. Nice. Sebelum aku balik, aku cek lagi loop yang masih tersisa. Dan seperti tradisi, aku juga gak lupa buat ngambil keluar naganya. Oke, semua urusan kita di D&N kayaknya udah selesai. Jadi, mari kita balik ke base. Alright, kita akhirnya udah berhasil ngalahin boss Minecraft pertama, yaitu Ender Dragon. Dan, kita juga masih punya banyak waktu untuk mengalahkan boss Minecraft selanjutnya. The Wither. Tapi sebelum itu, aku mau enchant Elytra aku dulu. Eee, wait, what? Aku baru tau, ternyata kalian gak bisa enchant Elytra secara langsung. Astaga, jadi aku harus ngabisin waktu lagi buat ngegacah nyari buku Unbreaking. Oke, dapet juga. Tinggal beli buku Mending, dan gabungin di Anfield. Ohoho, akhirnya aku bisa terbang dengan deluasa kali ini. Nice. Oke, oke, kita bakal ngelawan The Wither. Itu yang aku bilang. Tapi sebelum itu, aku mau buat satu lagi farm di sini. Sebuah farm yang bisa memberikan kita iron yang gak terbatas. Yup, kita bakal buat sebuah iron farm. Farm ini bakal mensuplai kita iron yang cukup. Untuk bisa mengaktifkan beacon yang berhasil kita dapetin, dari ngalahin The Wither. So, setelah pemikiran yang mateng, aku putuskan untuk bikin farm ini di tempat Mob Grinder. Dan kita juga udah punya penggantinya di Nether. Jadi, aku mulai gali semua pebatuan di sini. Dan, wuh, ada zombie. Kebetulan banget, di farm ini aku bakal butuh zombie. Jadi, aku taruh zombie ini ke dalam boot, dan aku pinggirin dulu buat nanti. Oke, aku udah gali semua area di bagian bawah ini. Jadi sekarang, kita bisa mulai bikin farmnya. All right, farm kali ini kita bakal butuh 3 villager. Jadi, ini villager yang pertama, terus ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Sekarang tinggal hancurin perahunya dulu, supaya mereka bisa masuk ke areanya masing-masing. Jadi sekarang, kita tinggal lanjutin bikin sisanya aja. Oke, kita tinggal ngancurin block ini, supaya para villager bisa ngeliat zombie. Dan, selesai. Harusnya iron golemnya udah mulai spawn nih. Eee, mungkin sekitar sekarang. Oh, ternyata ada yang nyangkut disini toh. Kamu harus pergi. Oke, harusnya sekarang iron golemnya udah mulai spawn. Ya ampun, ini kok malah spawnnya disini. Eh, ayo, mau kemana? Oh, no, no, zombie-nya. Wait. Haa. Oke, agar iron golem ini bisa spawn di tempat yang udah disediain, aku harus ngelapisin semua area di sekitar sini dengan half slab. Dan gak hanya untuk lantai ini aja, storage room sama area villager pun aku ikut spawn proof juga. Ini untuk mastiin supaya iron golem gak punya tempat lain lagi untuk bisa spawn. Dan akhirnya, setelah berbagai macam masalah barusan, iron farm ini berhasil beroperasi. Sumpah, ini lebih repot daripada apa yang aku bayangkan. Tapi semua itu worth it, karena iron yang dihasilin lumayan menjanjikan. Dan sebelum kita lanjut, aku sempetin buat bikin dekorasi simple untuk mempercantik area iron farm ini. Dan selesai juga. Iron farm ini keliatan jadi lebih menarik daripada yang sebelumnya. Alright, sekarang kita bisa fokus untuk ngalahin the wither. Aku mulai dengan borong buku mending di villager. Kemudian, aku combine buku ini ke dalam armorku. Aku pun pergi ke nether untuk memperbaiki armor-armor ini. Tapi dalam proses ini, aku mulai mendapatkan 3 lagi wither skeleton skull. Dan kalau ditambahin dengan yang kita punya sebelumnya, kita jadinya punya 6 wither skeleton skull. Dan itu artinya, kita bakal ngelawan 2 wither. Oke, aku pun turun untuk menuju di end. Aku kemudian pasang soul sand-nya bentuk T gini. Terus, aku taruh wither skeleton di atasnya. Tapi, aku gak bakal ngelawan the wither dengan cara ini. Enggak dengan 2 wither sekaligus. Aku punya cara yang jauh lebih baik. Aku hanya perlu gali bagian bawah end portal ini. Dan aku bikinkan ruangan setinggi 3 blok kayak gini. Nah, kemudian aku buatkan obsidian bentuk T. Terus taruh soul sand di atasnya. Dan kemudian dilanjuti dengan kepalanya kayak gini. Oh, Nice, kayaknya dia udah nyangkut. Oke, ini kita tinggal gabukin aja dia sampai balik ke lobby. Nice, ini gampang banget. Dan ini wither yang kedua. Oke, aku gak ngira ngelawan 2 wither bakal segampang ini. Kita sekarang udah punya 2 nether star. Dan itu artinya, kita bisa bikin 2 buah beacon. Oke, aku sekarang butuh tempat untuk naruh beacon ini. Awalnya, aku membuat ini di encang tingrum. Tapi, setelah aku pikir-pikir, lokasi iron farm ini mungkin jadi opsi yang lebih baik. Dan juga, iron yang udah dihasilin dari sini pun kayaknya udah cukup. So, aku buatkan sebuah platform di bagian atas farm ini. Dan aku langsung buatkan sebuah piramid untuk kedua buah beacon-nya. Oke, kita mungkin kekurangan blok. Astaga, aku gak ngira bakal butuh sebanyak ini. Jadi, aku kumpulin semua blok yang bisa aku temui. Mulai dari diamond, iron, sampai gold dari nether pun juga aku sikat. Aku pun juga ngumpulin kayu buat malak para villager, supaya mereka mau nukar emerald mereka. Dan sampai sini pun, bloknya juga masih kurang. Aku jadinya tambal pakai batu untuk bagian dalam piramid ini. Dan untuk sisi luarnya, aku timpa lagi dengan iron blok sisa. Oke, aku pasang kedua beacon ini, dan buatin jalur di atasnya supaya beacon ini bisa nyala. Wait, ini cuma tanah kok bisa tembus? Aku juga baru tau, ternyata blok kayak stair sama slab itu bisa ditembus sama cahaya beacon. Jadi, ini keliatan lumayan bagus. Aku kemudian set power beacon ini menjadi speed dan juga hiss. Dan kalau misalnya kita lihat wancang ini dari jauh, dan terutama pas malam hari, wow, ini mungkin adalah build paling menarik yang pernah aku buat. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum hari ke-100 tiba. Jadi, untuk hari-hari terakhir ini, aku bakal pakai untuk membuat satu build lagi. Aku udah membangun berbagai macam farm di sini. Aku bahkan buatkan para villager tempat mereka tersendiri. Namun, di saat yang sama, aku masih belum punya tempat untuk dibilang rumah. So, untuk itu, aku motongin semua kayu yang ada di wood farmku. Dan setelah semuanya bersih, aku pun mulai membangun sebuah rumah sederhana di puncak wancang ini. Dalam perjalanan selama 100 hari ini, kita udah berhasil mengalahkan enter dragon, membangun peradaban, bahkan mengalahkan the weather. Tapi dari semua itu, yang terpenting adalah kita udah berhasil membuat satu cang ini sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali. Gak banyak hal yang bisa aku lakukan sekarang. Selain ngucapin terima kasih banyak buat kalian. So, aku undur diri dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.